Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Mr. Moon Edukasi Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pengantar sosiologi atau kelahiran dan kajian sosiologi Poin-poin yang akan kita bahas yaitu pengertian sosiologi, etimologi, toko-toko sosiologi, objek study dan ruang lingkup sosiologi Hakikat sosiologi, fokus kajian ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi, manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi Dan yang terakhir, imajinasi sosiologi Pengertian sosiologi secara etimologis, socius dalam bahasa latin artinya teman Sedangkan logos dalam bahasa Yunani artinya kata atau berbicara Kemudian, society Sosiologi skains Society artinya sosial ya Yang diartikan disini, pelajari perilaku manusia dalam masyarakat Kemudian, sosiologi skains atau ilmu sosiologi Yaitu cara pikir ilmiah tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kelompok manusia Kemudian, sosiologi Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari manusia, dunia sosial, realitas sosial Kemudian, kajian ilmiah Yaitu masyarakat, perilaku sosial manusia atau individu dan masyarakat saling bergantung Selanjutnya, mengenai definisi sosiologi Disini, ada tokoh yang bernama Pitirim Sorokin Mendefinisikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari Yang pertama, hubungan pengaruh timbal balik antara semua jenis dari gejala-gejala sosial Yang kedua, hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-gejala sosial Yang ketiga, ciri-ciri dari jenis-jenis gejala sosial Selanjutnya, menurut tokoh Rocek dan Warren Sosiologi mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok Kemudian, menurut Van Dorn dan C.J. Lemmers Sosiologi sebagai pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil Selanjutnya, menurut tokoh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi Sosiologi mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial Kemudian, tokoh-tokoh awal Sosiologi dan Pemikirannya Yang pertama, ada August Comte Tokoh ini dianggap sebagai pendiri Sosiologi Pada tahun 1842, dalam tulisannya Positif Filosofi Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan berdasarkan pengamatan August Comte juga menciptakan istilah Sosiologi dengan menggunakan Dan menyebut Disiplin Filsafat Positif Atau Fisika Sosial Untuk menekankan sifat ilmiah dan untuk membedakan dari filsafat tradisional Disinilah asal mula muncul pemikiran tentang Sosiologi August Comte melihat kajian tentang masyarakat yang memiliki hukum tidak berubah-ubah Selanjutnya, tokoh bernama John Stuart Mill Pada tahun 1806 sampai 1873 Beliau pernah menciptakan buku dengan judul Isai's on Economics on Society Nah, sebenarnya telah terlebih dahulu menulis tentang ekonomi dan masyarakat Tetapi menggunakan istilah etologi Yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang baru Disini mengkaji kondisi dan keadaan masyarakat yang bisa dijelaskan secara pasti dan terukur Tokoh selanjutnya Yaitu Herbert Spencer Pada tahun 1820 sampai 1903 Beliau menempatkan ide tentang masyarakat seperti sistem organisme Yaitu mengatur diri sendiri Prinsiple of Sosiologi Selanjutnya mengenai objek study dan ruang lingkup Ya, untuk objek study yang pertama Objek Sosiologi Objeknya adalah masyarakat atau realitas sosial Nah, interaksi atau hubungan antar manusia Sosiologi mempelajari realitas sosial dalam masyarakat Nah, disini merupakan menurut tokoh Mahvoller dan Page Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial Masyarakat selalu berubah Kemudian yang kedua Ada ruang lingkup Ruang lingkupnya yaitu sebagai berikut Yang pertama latar belakang keluarga Kemudian kelompok Organisasi Etnis Kelas sosial Agama Dan gender Jadi semuanya tidak bersifat individu atau orang per orang Tetapi bersifat sosial Atau kumpulan dari orang per orang Selanjutnya yaitu hakikat Sosiologi Sosiologi adalah ilmu sosial yang berisi tentang gejala-gejala kemasyarakatan Sosiologi adalah ilmu yang tidak bersifat normatif Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni Dan bukan ilmu terapan Atau walaupun sosiologi dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat Sosiologi adalah ilmu yang merupakan abstraksi Dan hal-hal konkret atau empirik Sosiologi melihat atau mencari pola-pola yang bersifat umum Dari gejala sosial yang ada di masyarakat Sosiologi merupakan ilmu yang didasarkan kepada fakta empirik dan bersifat rasional Selanjutnya Fokus kajian ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi Yang pertama Psikologi menganalisa tingkah laku individu Sosiologi menganalisa tingkah laku masyarakat Kemudian Antropologi menganalisa kebudayaan manusia Melihat kebudayaan sebagai basis masyarakat Dengan mencoba melihat berbagai kehidupan masyarakat Keterlibatannya dan perubahannya Sosiologi melihat budaya sebagai bagian dari konfigurasi yang rumit dari sistem sosial Kemudian Politik menganalisa tingkah laku politik masyarakat Filsafat politik Organisasi pemerintahan Partai politik Ekonomi menganalisa produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa Sosiologi menitik beratkan pada kajian tentang perilaku sosial dan perubahan sosial Selanjutnya Manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi Di sini manfaatnya adalah memiliki terminologi umum Kemudian memiliki teknik penelitian yang kompleks Sebagai pendekatan sintesis Yang meniadakan analisis fragmentaris Kemudian sudut pandang yang bersifat analisis Kemudian penelitian tertuju pada hubungan antar bagian-bagian Yang terakhir mengadakan penelitian yang bersifat objektif dan operatif Selanjutnya Kenapa sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya saling berhubungan? Nah, di sini ada hubungannya ya Itu hubungan kebijakan sosial Kebijakan sosial adalah suatu keputusan yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kemudian untuk hubungan perubahan sosial Yaitu suatu pergeseran yang terjadi dalam masyarakat Selanjutnya Imajinasi sosiologi Nah, di sini ada tokoh bernama Charles Wright Mills Tahun 1916-1962 Ya, menurut beliau Imajinasi sebagai alat untuk bisa memahami apa yang terjadi di dunia Dan apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri Nah, menurut Charles Wright Mills Dengan imajinasi sosiologi Manusia mampu memahami sejarah masyarakat Riwayat hidup pribadi Dan hubungan antar keduanya Nah, menurut beliau juga ada dua alat yang diperlukan dalam imajinasi sosiologi Yang pertama Personal Trouble of Mill Artinya Ada suatu masalah yang dihadapi secara individu yang disebabkan oleh lingkungan Kemudian yang kedua Public Issues of Social Structure Artinya Ada isu yang berada di luar cangkauan kehidupan pribadi Di mana isu tersebut menjadi isu publik Atau isu umum Isu masyarakat Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini Tentang Sosiologi Atau pengantar sosiologi Kajian dan kelahiran sosiologi Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya 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 Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya